Itu berat jadi suami, jadi jangan keiri kalau dibilang masa istri jidosa sama suami, suami tidak, tanggung jawabnya berat. Kata Allah, temani pembantumu ke neraka. Ada suami rajin sholat. Istrinya rajin sholat. Anaknya remaja masjid rajin sholat. Pembantunya tidak sholat. Ditanya sama Allah, eh kenapa pembantumu tidak sholat? Kata suami, tidak pernah memang kutegur puam. Kata Allah, temani pembantumu ke neraka. Mau kecembur? Eh, karena pembantuan jatah kutu sing. Tapi di neraka. Satu. Suami rajin sholat. Pembantu rajin sholat. Istrinya rajin sholat. Anaknya sabu-sabu. Busa-busa. Tidak sholat. Isteri masuk sorga. Pembantu masuk sorga. Anaknya yang tidak sholat masuk neraka. Suami yang rajin sholat ditanya. Eh, maga tuan hakmu. Dekna sempajang. Sangin busa-busa. Kata Allah, tidak pernah mantau iku ajar puam. Kata Allah, temani anakmu ke neraka. Suami rajin sholat. Pembantu sholat. Anak sholat. Istrinya tukang gosip. Ini ketawa-ketawa pengalaman. Rupanya pelakunya ada di sini. Pembantu masuk sorga. Anak masuk sorga. Istri karena tukang gosip masuk neraka. Suami ditanya. Kenapa istrimu suka gosip? Kata suaminya. Tidak pernah memang kumarahi. Kata Allah. Berduaan dengan istrimu ke neraka. Coba. Pembantu rajin sholat. Anak rajin sholat. Isteri anggota majelis taklim. Rajin sholat. Suaminya tidak sholat. Isteri kesorga. Anak kesorga. Pembantu kesorga. Suami tanggung jawab sendiri ke neraka. Itu berat jadi suami. Jadi jangan keiri kalau dibilang. Masa istri jidosa sama suami. Suami tidak. Tanggung jawabnya berat. Makanya bapak-bapak. Jangan sampai rajin maki sholat. Salat tapi dilupai anatta. Dilupai. Hati-hati anatta kijagai. Urusuki anatta. Jangan sampai senging playstation ji. Senging warne ji. Senging game ji. Senging youtube ji. Jaga. Karena anak ini cerita masa depan. Jangan sampai senging. Jangan sampai senging. Jangan sampai senging. Jangan sampai senging.